Asa timnas Indonesia untuk bisa menjejakan kaki di piala dunia U20 Polandia harus terkubur dalam-dalam setelah tim nasional Indonesia U19 dikalahkan Jepang dengan skor 2-0. Nah meskipun kalah, tim besutan Indra Shafri mencatat sejarah baru karena berhasil lolos ke perempat final setelah 40 tahun menunggu. Disaksikan lebih dari 60 ribu penonton, tim nasional U19 bermain dengan strategi bertahan di babak perempat final kontrat Jepang di Stadion Glora Bung Karno minggu malam. Dengan formasi 5-4-1, pertahanan Indonesia yang dikomando Rahmat Irianto memang cukup berhasil meredam permainan cepat Jepang namun kerap gagal dalam merancang serangan balik. Setelah beberapa kali sulit menembus kotak final di Indonesia, percobaan Jepang lewat tendangan jarak jauh Higashi Sunki di menit ke-39 membuahkan hasil. 1-0 untuk Jepang bertahan hingga babak pertama usai. Pada babak kedua saat hujan turun cukup deras, Garuda Nusantara mencoba keluar dari tekanan. Namun serangan Witan, Sadil dan Sagara selalu kandas. Sebaliknya, Jepang yang menguasai 52 persen penguasaan bola mampu menambah gol lewat tendangan Taisei Miyashiro pada menit 69. Setelah gol kedua, Indra memainkan Totvere untuk mempertajam serangan namun tidak ada gol hingga peluit akhir dibunyikan. Apsenya sejumlah pemain kunci diakui Indra cukup mempengaruhi permainan timnas. Meski begitu, Indra menilai permainan Indonesia di level Asia semakin kompetitif. Gol pertama misalnya, kita sudah merancang game plan kita dan itu mereka lakukan biar respon dengan Jepang bermain melebar, dia bermain kombinasi 1-2 dan dribbling tidak berhasil. Tetapi kita lupa ada yang keempat, lakukan tendangan jarak jauh dan mereka lakukan. Dari tadi pagi, bergulat dengan beberapa pemain yang cedera, Egy tidak bisa tampil karena hamstring dan Tot demam. Dengan hasil ini, Indonesia gagal ke semifinal sekaligus memupus mimpi lolos ke piala dunia. U20 tahun depan. Meski begitu, perjuangan Todd Ferry dan kolega di piala Asia mencatat sejarah setelah 40 tahun gagal lolos ke fase grup. Mahardika Utama, Jakarta.